Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan akan memanggil aktor senior Pierre Grunow dalam kasus penganiayaan terhadap seorang lansia di sebuah klub malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami sejumlah luka serius di wajah termasuk patah tulang hidung. Kepala Satuan Resor Sekriminal Pores Metro Jakarta Selatan AKBP Irwani Itus menyatakan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kepada pihak telapor, pihak grunow, dan pelapor menyusul aksi penganiayaan di sebuah klub malam di Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi juga sudah melakukan visum etrepertum korban di Rumah Sakit Pertamina Pusat dan melujuk korban untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pondok Indah sekaligus memeriksa saksi-saksi. Sampai sejauh ini hasil yang kami dapatkan bahwa di salah satu bar di hotel di daerah Cilandak, Jakarta Selatan itu merupakan tempat kejadian perkara di mana antara pelapor alias saksi korban ini bertemu dengan terlapor ditenggarai karena ada gestur yang dianggap oleh terlapor kurang tepat atau tidak wajar sehingga memicu ketersinggungan. Motif penganiayaan sementara diduga ada ketersinggungan antara korban dan terlapor. Kepolisian juga akan melayangkan pemanggilan pemeliksaan kepada terlapor Pierre Grunow. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sajangbati, Ayus melaporkan.